Intro Perkenalkan nama saya Penny Oksapani, saya dari kelas 11 MIPA 2 Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan ekonomi menurut Bruno Selamat siang, perkenalkan nama saya Dhani Proega Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas mata pelajaran perekonomian Soalnya tersebut adalah menurut perkembangan ekonomi bagi Bruno Hilbert Selamat siang, perkenalkan nama saya Ramadhani Saya ingin menjelaskan tentang perekonomian menurut Bruno Hildebrand Selamat siang, nama saya Rohit Kalana Saya ingin menjelaskan tentang teori perkembangan ekonomi menurut Bruno Hilbert Selamat pagi, perkenalkan saya Aja Nidid Sipiara, saya dari kelas 11 MIPA 2 Saya akan menjelaskan teori pembangunan ekonomi oleh Bruno Hilbert Saya ingin menjelaskan tentang teori pembangunan ekonomi menurut Bruno Hilbert Selamat siang, teman-teman Perkenalkan nama saya Oktaria Anggi dari kelas 11 MIPA 2 Di sini saya akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hilbert Menurut Bruno Hilbert, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat Tahap pertumbuhan ekonominya adalah yaitu yang pertama, masa pertukaran dengan natural atau berter yang kedua, masa pertukaran dengan uang dan yang ketiga, masa pertukaran dengan kredit atau giral Sekian penjelasan dari saya tentang teori pertumbuhan ekonomi Terima kasih Halo, selamat pagi Perkenalkan nama saya Ari Arsila Saya dari kelas 11 MIPA 2 Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hilbert Menurut Bruno Hilbert, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat Tahap ini, pertumbuhan ekonominya masa pertukaran dengan natural atau barter Masa pertukaran dengan uang dan masa pertukaran dengan kredit atau giral Satu, perekumen barter Tahap ini ditandai pertukaran barang dengan barang Dua, perekumen uang Tahap ini sudah mulai digunakan uang Ketiga, perekumen kredit Tahap ini, perekumen sudah banyak menggunakan instrumen kredit Sekian penjelasan dari saya Saya ucapkan terima kasih Pes yang semua perkenalkan, nama saya Briliantin Titin dari kelas 11 MIPA 2 Di sini saya akan menjelaskan teori Bruno Hildebrand Perkembangan ekonomi dituju dari cara pertukaran atau tukar-menukar barang Yang saya tahu digunakan dalam masyarakat tanpa pertumbuhan ekonomi di masanya Pertukaran atau menukar barang Dengan natur atau barter Masa pertukaran dengan uang dan masa pertukaran dengan kredit Sekian dan terima kasih Perkenalkan nama saya Tri Farmea Selsi Saya dari kelas 11 MIPA 2 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pembangunan ekonomi menurut Bruno Hildebrand Menurut Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau cara tukar-menukar Yang digunakan dalam masyarakat Tahap pertumbuhan ekonominya yaitu Satu, masa pertukaran dengan natura atau barter Dua, masa pertukaran dengan uang Dan tiga, masa pertukaran dengan kredit atau birau Sekian penjelasan dari saya, terima kasih Selamat siang, nama saya Najais Bulujeng Kelas 11 MIPA 2 Saya akan mempresentasikan teori pembangunan ekonomi menurut Bruno Hildebrand Menurut Bruno Hildebrand, teori pembangunan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar-menukar Masa pertukaran dengan barter, masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit atau birau Baik, sekian presentasi saya, saya ucapkan terima kasih Selamat pagi, perkenalkan nama saya Santa Belisia dari kelas 11 MIPA 2 Saya akan menjelaskan teori pembangunan ekonomi menurut Bruno Hildebrand Perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat Tahap pertumbuhan ekonominya, masa pertukaran dengan barcura atau barter Masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit atau birau Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih dan selamat pagi Saya dari kelas 11 MIPA 2 Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara Dilihat berdasarkan cara diskribusi alat kebutuhan Menurut cara diskribusi pendapatan terbagi menjadi Satu Perekonomian daftar dua Perekonomian uang tiga Perekonomian kredit Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih Selamat pagi Selamat pagi